Intro Benarkah orang tua Barada E disekap di Mako Brimob? Ini kata Mabes Polri Namun sebelum kita bahas, admin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih mengikuti channel kami dan kami akan terus menyajikan berita terupdate setiap harinya Mabes Polri merespon soal klaim dari pengacara keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J Kamarudin Simanjuntak yang menyebut orang tua Barada E kini disekap di Mako Brimob, Kelapa 2 Depok Kadif Umas Polri Irjen Deddy Prasetyo mengungkapkan sejauh ini pihaknya tidak ada konfirmasi soal hal tersebut Tidak ada konfirmasi soal hal tersebut kata Deddy saat dihubungi Tribun News Rabu 24 Agustus 2022 Meski begitu, Deddy tidak menegaskan apakah informasi tersebut benar atau tidak Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menyebut jika orang tua Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Barada E disekap di Mako Brimob, Polri Depok Kamarudin klaim memiliki data-data terkait tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap kliennya Misalnya, seperti Barada E itu sudah saya identifikasi dari Mapanget, Sulawesi sana Orang tuanya semua dan orang tua Barada E disekap di Mako Brimob Gak tahu kenapa, kata Kamarudin kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Kamis 24 Agustus 2022 Kamarudin menyebut, dirinya sempat menanyakan apakah orang tuanya dijanjikan diberi uang seperti halnya Barada E yang dijanjikan uang 1 miliar rupiah oleh Irjen Verdi Sambo Nah, sejak saat itu, orang tuanya meninggalkan Mapanget Manado sekarang tinggal di Mako Brimob, padahal dia sipil ucapnya Di satu sisi, Barada Richard Eliezer atau Barada E menjadi tersangka sekaligus saksi kunci dalam dugaan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yoshua Huta Barat alias Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo Barada E juga telah meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Selain Barada E, ternyata orang tua Barada E juga kini telah dievakuasi ke suatu tempat yang aman dari kampungnya di Manado, Sulawesi Utara Mereka harus dipindahkan dalam rangka penjagaan, jadi orang tuanya sehat Orang tuanya dijaga di suatu tempat, kata pengacara Barada E, Roni Talatpesi saat dikonfirmasi Roni enggan membeberkan keberadaan orang tua Barada E karena untuk menjaga privasi Apalagi orang tua yang nyakini telah berusia lanjut Iya, kasian untuk menjaga privasi karena mereka sudah tua jelasnya Polisi telah menetapkan lima tersangka kasus pembunuhan Brigadir J Mereka adalah Putri Candrawati, Perdi Sambo, Barada Richard Elirzer, Brigadir Ricky Rizal, dan Ma'ruf Kuat Mereka terancam maksimal hukuman mati atau seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Jika ada salah kata, mohon dimaafkan Karena kesalahan datang dari saya pribadi Yang tak luput dari yang namanya salah dan dosa